Sebagai bentuk penghargaan kepada atlet peraih medali di Olimpia de Paris, Pemirsa Presiden Joko Widodo memberikan bonus miliaran rupiah. Dan bonus diberikan kepada atlet hingga pelatih yang membawa atlet mereka berhasil meraih prestasi. Selamat. Asal tinggi-tingginya, pas nama bangsa dan rakyat Indonesia, kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpia de Paris. Tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Keberhasilan Patrick Leonardo meraih medali emas di cabang panjat teping nomor speed putra, kemudian Rizky Dunia Ansah meraih medali emas di cabang angkat besi nomor 73 kilogram putra, serta Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di cabang pelaraga gunung tangkis tunggal putri. Ini membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan para atlet Indonesia lainnya, untuk berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik di event-event internasional lainnya. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu, serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas.